Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menganalisa dan membuatkan forecast forex, gold atau CUSD, US500, Nasdaq dan lainnya untuk besok atau beberapa hari ke depan. Piri yang pertama kita mulai dari audio delar Kanada, kemarin saya analisa seperti ini, saya tarik trendline disini, lalu saya memproduksi akan naik seperti ini, dengan target di area resistennya trendline. Dan harga bergerak naik disini dengan TP saya waktu itu 40an pips, tetapi ternyata karena news harga naik sampai 80an pips. Lalu disini harga bergerak turun, kemungkinan disini harga hanya untuk retest, retest trendline, walaupun disini sudah retest, maka kemungkinan disini juga akan retest sekali lagi. Untuk melakukan pembelian boleh di area trendline yang ini, atau bisa juga kita tarik dengan Fibo. Nah, kira-kira ada area 0.5 sampai 0.618 di Fibo. Dan untuk harganya di 0.950 sampai 0.949. Untuk melakukan pembelian boleh di area sini. Dan untuk targetnya, disini. Target 1 disini. Lalu target maxnya di area resistennya. Lalu untuk Audi yang Jepang disini, boleh kita lihat harga sedang berada di area resisten. Atau supply disini. Nah, dan di time frame 4 jam, harga sudah mulai bergerak turun. Untuk entry-nya, kita pindah time frame ke 1 jam. Nah, disini sudah mulai bergerak turun. Untuk teman-teman boleh melakukan sell di area sini. Nah, dan kemungkinan harga akan bergerak naik. Naik dulu ke area supply lagi, lalu turun. Untuk targetnya boleh disini. Target maxnya. Dan target satunya boleh disini. Untuk melakukan pembelian, boleh menunggu di area sini. Kita tarik trendline disini. Nah, boleh melakukan pembelian di area sini. Untuk target maxnya sebenarnya boleh di area ini. Tetapi saya akan membuatkan disini untuk mengamankan profit nantinya. Untuk melakukan pembelian, boleh di area sini. Di harga 84.776. Lalu untuk AUDUSD. Kemarin saya analisa seperti ini. Harga sempat turun ke area target 1 yang ini. Tetapi setelah itu naik. Karena ada news in IFP kemarin. Area Jumat. Harga break. Area supply yang ini. Tetapi disini harga sudah memasuki area supply lagi. Boleh dilihat di time frame 4 jam. Nah. Harga sudah masuk ke area supply lagi. Untuk melakukan entry. Boleh menunggu harga naik dulu ke area. Disini. Lalu lakukan sell disini dengan target 1 disini. Target 1 disini. Untuk target maxnya. Boleh disini. Untuk stop loss. Boleh di atas supply. Atau disini. Disini boleh. Atau dimana. Boleh diselesaikan dengan equity masing-masing. Kalau saya akan stop loss disini. Baiknya untuk melakukan penjualan. Menunggu harga naik. Ke area sini. Lalu lihat di time frame 4 jam. Apakah ada konfirmasi atau enggak. Karena disini di time frame 4 jam. Harga masih. Cenderung bullish. Untuk melakukan pembelian. Boleh menunggu di area. Seter seter trendline. Nah. Boleh melakukan pembelian. Di area target 1 sell. Atau disini. Di area demand. Dan juga di area. Supportnya trendline. Kira-kira begitu untuk. Audi USD. Lalu untuk. Euro dollar Canada. Boleh dilihat di chart. Kemarin saya analisa. Harga akan naik. Dengan melakukan pembelian. Di area bias ini. Dan. Boleh dilihat. Para chart harga. Bergerak naik. Ke area resistennya trendline. Untuk melakukan pembelian. Boleh menunggu. Sebentar saya. Yang ini. Boleh menunggu. Di area. Trendline ini. Harga country test. Ke situ. Atau boleh juga kita tarik. Vivo. Disini. Nah. Melakukan pembelian. Boleh di. Boleh di 0.5. Sampai 0.618. Atau di area sini. Nah. Tepat di. Area trendline. Mungkin harga akan bergerak turun. Ke sini. Untuk re-test. Lalu naik lagi. Disini. Untuk target satunya. Saya akan buat disini. Dan target maxnya disini. Dan tentunya nanti. Kemungkinan. Pergerakan harganya naik. Bisa seperti ini. Karena boleh dilihat disini. Harga masih cenderung untuk bullish. Ini dipengaruhi alineus. Pada hari. Jumat yang lalu. Untuk melakukan bullish ini. Melakukan pembelian. Lalu untuk euro yang jepang. Kemarin saya buat setupnya seperti ini. Dan ternyata harga break. Area resisten trendline yang ini. Harga tidak turun ke bawah. Sebenarnya. Sebenarnya. Sebenarnya saya hapus. Nah. Harga disini sudah mencapai target 1. Jika ingin melakukan pembelian. Boleh menunggu. Di area yang ini. Nah. Untuk targetnya. Boleh tetap di target 1 yang ini. Dan target maxnya disini. Sebenarnya salah. Nah target maxnya disini. Karena disini harga sudah berada di area supply. Dan kemungkinan. Harga akan bergerak turun dulu. Ke area demand yang ini. Lalu naik ke area target. Lalu untuk jepi. Lalu deh. Saya analisa disini. Kemarin naik. Dan sudah mencapai target 1. Lalu setelah itu turun. Dan disini. Harga masih. Bergerak turun. Kemungkinan. Harga akan turun sampai ke. Area support yang ini. Nah. Untuk kamarnya. Melakukan pembelian. Boleh di area support ini. Melakukan pembelian disini. Sebentar saya hapus. Nah. Melakukan pembelian di area support ini. Dengan target. Disini. Target 1. Lalu target 2 nya. Boleh disini. Untuk arah pergerakan harganya. Mungkin turun. Kira support. Lalu naik. Ke target 1. Lalu konsolidasi. Lalu naik ke target 2. Nah. Disini juga boleh kita tarik. Trend line atas. Atau area resistennya. Nah. Disini hargakan konsolidasi. Untuk memberi area resisten. Trend line nya. Lalu setelah itu. Harga akan bergerak naik. Ke target. Max nya. Untuk stop loss. Boleh di bawah area support. Atau disini. Nah. Untuk GBP yaud. Kira-kira begitu. Lalu untuk GBP. Dollar Canada. Setelah harga mencapai area demand. Harga langsung bergerak naik. Disini. Tetapi perlu diketahui. Untuk GBP. Dollar Canada. Masih dalam trend bearish. Boleh dilihat disini. Dengan menarik trend line disini. Nah. Kemungkinan harga akan turun. Ke area. Disini. Ke area sini. Lalu boleh melakukan pembelian disini. Dengan target disini. Di area resisten trend line. Nah. Tetapi perlu diketahui. Kalau GBP. Dollar Canada ada. Masih dalam posisi trend bearish. Berarti masih dominan untuk turun. Lalu untuk GBP yang Jepang disini. Harga masih dalam posisi sideways. Tetapi. Disini di area bawahnya. Masih dalam pergerakan naik. Tetapi. Di area resisten. Harga terus dipantulkan ke bawah. Nah. Disini. Jika ingin melakukan entry. Sebaiknya. Menunggu. Harga turun ke bawah. Di area sini. Lalu. Lalu lakukan pembelian disini. Dengan target. Di area resisten lagi. Nah. Tetapi. Jika harga. Break. Area support yang ini. Area support trend line. Jangan lakukan pembelian. Tetapi lakukan penjualan. Setelah harga retest ke trend line. Untuk arahnya seperti ini. Misalnya nanti harga break. Trend line. Bawah. Atau area support. Lalu harga turun ke bawah sini. Lalu. Tunggu harga retest. Lalu lakukan penjualan. Dengan target disini. Nah. Untuk. Di VPN Jepang. Boleh memilih antara. Dua pilihan yang ini. Dan untuk titik kuncinya. Ada di area. Support trend line. Dan juga di area resisten yang ini. Jika dia break. Area resisten trend line. Maka lakukan pembelian. Jika harga sudah retest. Misalnya harga break. Area resisten. Tunggu dia retest. Lalu. Lakukan penjualan disini. Target disini. Untuk GDP yang Jepang. Kira-kira begitu. Untuk GDP. USD. Boleh lihat disini. Harga sudah masuk. Ke area supply. Area supply yang ini. Harga sudah membuat pola untuk turunnya itu bersenalving. Tetapi jika ingin melakukan penjualan. Tunggu harga. Naik dulu. Ke atas lagi atau ke area supply. Lalu lakukan penjualan disini. Dengan target. Satu disini. Dan untuk target maxnya. Kita tarik dulu trend line disini. Nah. Untuk target maxnya. Boleh disini. Target satunya tadi disini. Nah. Untuk stop loss. Boleh di atas supply. Boleh disesaikan dengan gaya dan equity masing-masing. Untuk GDP USD kira-kira begitu. Lalu untuk US 100 atau Nasdaq. Boleh kita lihat disini. Harga turun setelah mencapai area supply yang ini. Nah. Untuk melakukan entry. Sebaiknya melakukan pembelian di area sini. Nah. Tunggu harga turun ke area sini. Lalu lakukan pembelian disini. Dengan target max di area supply. Karena saya lihat disini. Ada potensi satwaist untuk Nasdaq. Jadi. Jika ingin melakukan pembelian. Boleh di area sini. Di area demand yang ini. Dan jika. Melakukan penjualan. Di area supply. Targetnya yaitu di area demand. Tetapi. Jika harga break. Supply. Maka harga akan naik. Ke area. Sini. Nah. Ke area sini. Tetapi. Jika break demand. Maka harga akan turun. Ke area sini. Nah. Kira-kira begitu. Gembaran untuk US 100. Lalu untuk US 500. Disini. Harga masih kuat. Untuk naik. Terima kasih. Tetapi. Tetapi. Sepertinya. Akan turun. Karena disini. Sudah melakukan pola. Double top. Dan. Jika ingin melakukan penjualan. Sebaiknya menunggu. Sampai ada. Konfirmasi di time frame. Satu jam. Atau empat jam. Nah. Di time frame empat jam. Masih. Sangat kuat untuk naik. Nah. Disini juga kita bisa tarik trendline. Trendline atas. Atau. Arai resisten. Nah. Disini. Harga sudah. Berada di arai resisten. Trendline. Teman-teman. Boleh melakukan penjualan. Disini. Disini langsung. Dengan target. Disini. Sebaiknya. Targetnya. Disini. Dan untuk target maxnya. Boleh kita tarik dulu trendline. Disini. Nah. Target maxnya. Sebenarnya sangat jauh. Disini. Makanya. Lebih baik. Mengambil. Aman. Dengan target. Disini. Tetapi. Tidak menutup kemungkinan. Untuk sampai ke area. Support. Trendline. Lalu. Untuk. Yang ditunggu teman-teman. Yaitu. Saya USD. Atau emas. Kemarin. Saya analisa. Untuk shortnya. Melakukan penjualan. Di area. 23. Dan. sempat turun ke harga. Set 8. 17. Disini. Tetapi. Karena NFP. Harga. Bergerak naik. Menembus. Area. Sale. Kemarin. Dan. Saya set juga. Perset itu. Sudah set. Asal plus. Jadi. Terhinder dari resiko. Nah. Untuk entry. Disini. Sebentar. Saya hapus. Sebenarnya. Harga sekarang. Sudah masuk. Di area. Supply. Yang ini. Boleh dilihat. Disini. Nah. Harga sudah masuk. Di area supply. Yang ini. Dan juga. Sudah. Mulai ada. Candle bearers. Di time frame. Empat jam. Tetapi. Perlu kita ketahui. Bahwa disini. Harga masih. Dominant. Untuk bullish. Tetapi. Jika ingin entry. Untuk entry sale. Boleh. Melakukan sale. Di area sini. Sale short. Dengan target. Di. Sini. Di. 18. 18. Untuk melakukan pembelian. Boleh menunggu. Di area. Target yang tadi. Atau. Bisa juga. Di area. 18. 14. Karena. Disini. Masih. Dominant. Untuk beli. Jadi. Lebih aman. Untuk melakukan pembelian. Tetapi. Jika teman-teman. Lebih suka. Untuk melakukan sale. Boleh melakukan sale. Di. Harga. 18. 42. Atau. 18. 50-an. Disini. Disini. 18. 50-an. Dengan target. Seperti yang tadi. Di. 18. 18. Tetapi. Saya lebih menyarankan. Untuk melakukan pembelian. 18. 13. Atau. 12. Jadi. Untuk. Soy USD. Atau mas. Kira-kira begitu. Jika. Teman-teman. Ingin. Per yang disukainya. Saya analisa. Boleh. Menyampaikannya. Kira-kira begitu. Untuk. Forecast. Dan analisa. Untuk. Forex. Gold. US 100. Dan US 500. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax. Terima kasih.